Sebanyak 28 anggota pasukan pengibar bendera atau Pas Kibrah Kabupaten Sambas mulai menggelar latihan rutin dalam rangka persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 pada tanggal 17 Agustus. Ke-28 anggota Pas Kibrah ini melakukan latihan di halaman kantor Bupati Sambas yang didampingi oleh pelatih dari TNI Polri. Cuaca terik matahari tak menyulutkan para anggota Pas Kibrah untuk melakukan latihan rutin pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Sambas. Kepala Bidang Pemuda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas Niza Bundin menjelaskan dari 28 anggota Pas Kibrah Kabupaten Sambas ini terdiri dari 14 putra dan 14 puteri. Mereka ini dari perwakilan SMA dan SNK yang lolos seleksi Pas Kibrah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Latihan pengibaran bendera juga sudah dilakukan sejak 31 Juli lalu. 31 Juli Jumlah peserta semua ini 28. 14 putra, 14 putri, terdiri dari pelajar SMK, SMK Kabupaten Sambas yang lolos seleksi. Terus pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan ini sudah sejauh mana? Pelatihan yang sudah dilakukan terutama pembentukan formasi 73 kan dalam rangka hari ulang tahun RI yang ke-73. Terus untuk pelatihan pemantapan penaikan bendera dan penurunan bendera. Mereka ini dibagi dalam dua kelompok. Kelompok penaikan itu kelompok merah putih, kelompok penurunan itu kelompok garuda muda. Jauh ini sudah berapa persen persiapan? Sekitar 50 persen lah bersiapan untuk. Karena nanti kan ada latihan gabungan dengan pasukan 45 dari TNI Polri. Dan nanti mulai dari tanggal 11 Agustus. 11 Agustus ya? 11 Agustus nanti mereka main, digabung dengan anak-anak paski berapa. Mereka pasukan pengawal. Untuk perwakilan anggota paski berat di tingkat nasional dan provinsi, Niza Budin menyebutkan pihaknya mengirim dua putra dan dua putri untuk ikut seleksi. Namun yang lolos hanya di tingkat provinsi saja. Dua orang yang lolos tersebut, satu putra atas nama Ringo dari SMK Negeri 2 Pemangkat dan satu putri atas nama Tivana dari SMA Negeri 1 Pemangkat. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.